Hai semua selamat datang di channelnya uncle joe channel top bisnis sombong Oke eh gue mau sharing kebetulan sesuai dengan apa yang udah gue posting di apa di timelinenya YouTube ya ah thank you banget buat kalian sebelumnya yang udah subscribe jadi gue udah lagi proses jadi itu partner ya jadi udah kualifikasi 1000 followers subscriber dan 4.000 website sudah lewat jadi Mari kita tunggu proses selanjutnya Nah gue mau sharing buat temen-temen judulnya tutorial video ya ini vlog gue yang ke-61 gue mau bahas soal cara memberhentikan barista halo barista-barista di belakang jadi sebetulnya bukan dari bukan dari gua mau bikin konten ini tapi lebih ke banyak pertanyaan dari peserta workshop ya gue banyak pertanyaan dari dari apa komentar-komentar di YouTube ada nge-DM bahkan ada temen-temen yang memang dia pengusaha dia pemilik bisnis dia ownernya dari kedai kopi curhat tentang barisanya wah perantem sih perantem curhat gitu kalau gue beginilah kalau gue begitulah gua pikir-pikir ya kayak gua perlu sharing deh kenapa sih harus 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 tahu gitu cara kita eh tidak bekerjasama lagi sama barista kita ya ini kata-katanya terlalu kasar ya kecat barista ini tidak merendahkan profesi seorang barista ya tapi kurang lebih ini ada contoh ya ada yang komentar angkal gue mau nanya nih ya jika kita udah negur secara sopan ke pegawai kita jangan datang telat dan kita udah contohkan berkali-kali bahkan di kedai kita sebagai pemilik nunggu agak lama sampai saya pulang pun pegawai belum nongol juga dan pegawai itu pernah saya janjikan pindah atau inces inces di kedai yang lebih baik pegawai itu mau tapi ketika disuruh datang cepet belajar lebih lagi mau di training dia nggak mau menurutin yang saya mau harus gimana ya saya pertanya-pertanya itu sangat sering ya sering banget gue dapetin di workshop maupun di DM dan komentar kolom komentarnya YouTube ya nah ini gue sharing aja bukan mengajarin ini sharing pengalaman ya pengalaman sesama pemilik bisnis sesama pemilik kedai kopi gue rasa gue perlu sharing ini ya sebelumnya gue mesti bagi dulu ke dalam posisi kita harus menyadari posisi kita tuh dimana kita itu ada di industri FNB ya food service dan kita ada di UMKM nah jadi yang gue sharing disini adalah UKM ya bukannya corporate karena corporate tuh punya berbeda sekali perlakuannya ke apa si perusahaan ke pegawainya atau kalau di kedai kopi ya baristanya ya nah kita perlu pahami dulu gue ngomong scoopnya scoop UKM dimana yang lu buat ngejar UMR itu susah mungkin dari berapa diantara kalian yang punya kedai kopi gaji barisanya tidak UMR dan itu sangat gue gue maku dan gue pahami dan gue mengalami hal yang sama jadi buat teman-teman yang yang lagi merintis kedai kopi ketika kita memutuskan untuk menggaji tim kita UMR pastikan dulu cash flownya kuat atau bisnisnya yang memang timing ya jangan sampai lu mau ngegaji kos lu tinggi tapi tidak sesuai dengan apa yang lu dapetin oke jadi kita mulai kita akan bagaimana cara mengecat atau memberhentikan seorang barista ya ya gue bilang sama aja sih antara barista ataupun pegawai karyawan lu di berbagai bisnis di level UKM atau UMKM gue rasa sama aja dan ini sharing gue gue di kedai kopi soalnya ya dan gue ngalami pergantian banyak banget ya udah bergantian banyak banget dan gue udah tahu sejak awal ketika gue ada di industri bisnis konvensional seperti yang sekarang gue punya bisnis konvensional ya artinya tidak punya sistem belum jadilah sistemnya terus masih bergantung kepada karyawan untuk operasional kedainya atau bisnisnya dan turn overnya tinggi artinya pergantian karyawan itu sangat tinggi dan ternyata kalau kalian lihat demografinya ya milenial khususnya lu jangan harap milenial itu setia di satu tempat usaha dia stay sejak lu merintis sampai lu sukses di orang milenial itu tidak begitu demografinya mereka tuh punya ciri berpindah-pindah jadi kita sebagai owner pemilik bisnis harus pahami itu dulu bahwa normal ketika ada karyawan keluar masuk keluar itu hal yang normal dan lu sudah nge-prepare dari awal harus siap seandainya lu punya barista yang loyal cukup lama ya lu beruntung dan dia masih milenial gue rasa itu hal yang bonus lah buat kalian pemilik bisnisnya nah gue ngalamin gak pergantian banyak banget bahkan ada yang gue berhentiin ada yang mereka mengundurkan diri ada yang karena kasus ada yang baik-baik saja banyak gue ngalamin tapi yang mau gue sharing adalah bagaimana kita sebagai pemilik bisnis cara untuk tidak bekerja sama lagi nih seperti apa dan itu hal normal ya terjadi di industri FNB khususnya kedai kopi gue spesifik di kedai kopi aja nah pertama-tama kita harus mulai dari berangkat awalnya dulu nih jadi ketika barista ini bekerja awalnya datang ke kedai disini di angka ojo kita selalu ada foundation ya atau percobaan lah jadi sebelum kita bekerja sama lebih panjang lebih lanjut gue sama mereka ada gentleman agreement lah ada kesepakatan bersama gue sampaikan di awal ketika kan ketika ada orang melamar pekerja ke tempat kita kita tidak mengenal dia secara personal kita gak tau karakter dia kita gak tau siapa dia sebetulnya hanya berdasarkan CV doang dan dia pun tidak mengenal kita sebagai bagaimana kerja disini bagaimana bosnya bagaimana lingkungan pekerjaannya mereka pun gak kenal kita gitu dan kita kasih kesempatan ke mereka atau ke kita berdua gitu untuk saling mengenal nah biasanya perusahaan-perusahaan yang besar udah tau mereka ukurannya 3 bulan kalau di gue 1 bulan 30 hari nah gue kasih kesepakatan kayaknya selama 30 hari kita akan saling mengenal gue kasih seleri sekian gue tunjukin selerinya sekian untuk tahap awal permulaan segini dulu lalu kalau setelah 30 hari kita gak cocok lu dianya cocok sama gue nih tapi gue gak cocok sama dia kita udah ada kesepakatan bahwa kita gak akan lanjut kerjasama jadi gue di awal tuh udah sounding seperti itu tapi ketika gue suka sama dia gue cocok sama orang tapi orangnya gak cocok sama kita gak bisa nih dalam ini dalam masa probation ya dalam masa 30 hari pertama ya gak bisa juga jadi dari awal dia melamar sampai 30 hari kedepan gue udah punya nih bahwa di hari ke 30 gue akan ngobrol apa di akhir bulan gue akan ngobrol sama dia gue bareng lagi akan review selama sebulan ya itu yang gue lakukan nah ketika di awal gue akan menunjukkan ke mereka apa yang prinsip apa yang bukan jadi kadang-kadang ya kita tuh harus tahu yang prinsip mana yang bukan mana jangan sampai ada apa ambigu gitu ya mana yang prinsip mana yang enggak kalau di gue nih gue cuma menyampaikan dua hal mereka yang prinsip ya menurut gue adalah soal waktu dan uang ya itu mesti tahu nih teman-teman di barista atau tim kita itu mereka harus tahu harus mengerti bahwa waktu dan uang itu hal yang prinsip maksudnya begini prinsip itu artinya ketika lu bermasalah di dua hal itu itu udah warning bakal di blacklist lah bakal kita udahan kerjasamanya apa soal uang misalkan nyolong duit gitu ya seperti yang kasus yang kemarin tuh rame kan kasus apa tuh yang nyolong apa sih bro uang omset uang omset ya ada kasus tuh kemarin tuh uang omset dibawa itu gede loh bro terus sepeda ya sepedanya juga owner itu disikat gitu gue gak tau bagaimana sistemnya gitu ya tapi gue pernah ngalamin pernah tapi tidak sebesar itu dan nah itu harus tahu tuh anak-anak barista harus tahu mana prinsip mana bukan jangan sampai kita ngoceh-ngoceh padahal kita gak pernah ngasih tahu gitu jadi bagi gue kalau misal barista itu kerja kayak melakukan kesalahan kayak pecai gelas atau salah bikin latte art itu mah hal yang biasa dan bagi gue gak masalah itu justru hal yang bagus ketika sering-sering berbuat salah di level pembelajaran ya ketika lu bicara soal uang gue udah sampaikan di awal lu sepeserpun ngambil uang itu udah pasti blacklist gue gak tipe orang kompor bikin status di seluruh dunia gue pajang ya bawa nih orang mengambil uang gak gitu tapi gue lebih ke berarti lu sama gue udah end lu gua end lah gitu kurang lebih secara pekerjaan ya secara personal sih bagi gue gue sangat open bahkan beberapa kali barista-barista di tempat gue dulu yang udah gak kerja disini masih sering main kesini dan itu yang perlu kita sampaikan jadi hal prinsip itu harus disampaikan apa yang gue suka apa yang gak gue suka itu harus kita sampaikan ke mereka jadi biar teman-teman barista juga ngerti paham gitu misalkan kayak keterlambatan ya sebetulnya di kita nih sebagai pemilik bisnis bukan masalah terlambatnya tapi koordinasinya menurut gue seandainya nih lu punya kedai kopi lu buka jam 10 pagi tiba-tiba karyawan lu datangnya jam 11 sebetulnya mereka tau gak sih harusnya datangnya jam 10 jadi harus di review dulu tuh kadang-kadang mungkin kita tuh yang tau dia gak tau gitu banyak yang gitu itu harus disampaikan terus ada toleransi misalkan kalo disini 15 menit 15 menit terlambat itu udah dihitung terlambat tapi kalo masih 5 menit 10 pasti ada toleransi harusnya 1 jam jadi kita kalo buka kedai kopi jam 8 dia jam 7 udah stand by disini bahkan jam 7 kurang kurang tuh udah stand by nah itu yang perlu disampaikan ketika lewat 15 menit 7.15, 7.30 berarti lu udah terlambat artinya nanti di review tuh selama sebulan berapa mana yang terlambat jadi kita akan mau pengaruhi pertimbangan atau kinerja atau oke lanjut lagi ya nah lalu apalagi jadi kita harus paham mereka tuh apa yang kita mau mereka harus tau dan kita harus tau juga gimana gentleman agreement yang dibahas di awal oke lalu ketika ini langsung to the point ini ketika lu harus memberhentikan seseorang lu harus punya alasan yang kuat alasan tuh apa maksud gue gini kenapa lu mau gak mau lanjut lagi bersama barang dia kenapa lu gak suka atau lu gak puas dengan kinerjanya lu mesti punya alasan itu dan lu perlu sampaikan nah gue share aja bagi gue 2 prinsip tadi ya wakt dan uang lalu attitude bagi gue cukup penting tingkah laku sikap akhlak ya nah itu dilakukan gue selalu mereview sebulan sekali itu review sama mereka ngobrol duduk bareng ngobrol either sambil makan either sambil ngobrol aja di meja gitu ya tapi kita harus punya alasan yang jelas bukan berarti karena kita boss kita semena-mena berdasarkan like or dislike doang nah gue gak bisa gitu ada yang gak suka tapi ini kinerjanya bagus ada yang misalnya contoh ya kita kan di kedai kopi ada yang penampilannya kurang gitu bukan soal dia cantik ganteng atau good looking enggak ya tapi lebih ke bersih jorok misalkan gitu ya gue mungkin punya gue punya pengalaman begitu jadi harus punya dasar yang kuat tidak sekedar like or dislike boleh itu jadikan dasar tapi bukan itu utamanya gue punya satu barisan ini sharing aja pengalaman gue kurang suka dengan kinerjanya atau cara berpakaiannya atau cara cara melayani orang hospitalitynya oke sebulan gue ajarin oh gue review dulu nih sebulan pertama gue review lu begini lu begini lu begini gue kasih kesempatan sebulan lagi gue review lagi dari skillnya latte artnya hospitalitynya groomingnya gue review lagi gue kasih lagi kesempatan lagi gue kasih lagi kesempatan sampai titik dimana gue gak bisa memberikan toleransi itu lagi ya itu menurut gue salah satu indikator yang yang apa yang yang perlu kita punya hmm nah caranya gue duduk 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 gue sampaikan apa ya pandangan gue setelah 3 bulan ini gue liat kinerja lu begini dan skill lu dan lu kayaknya gak happy disini gak enjoy gue rasa gue gak bisa kerjasama lagi sama lu jadi gue langsung jadi gue langsung to the point gue sampaikan gitu jadi tiap bulan dari skill gue cek gitu ya gue gak berharap skillnya itu bagus banget atau jago banget di barista yang penting ya lu menguasai hal-hal basic gitu jangan sampe lu kerja di barista tapi lu gak lu tau gak sih orang yang gak punya konsep kerja gitu lu pasti lu ngalamin aja lu tau dah kalo lu owner lu tau bagaimana posisi dimana kita melihat orang lain kayak gak punya konsep dalam bekerja dalam doang hanya untuk sekedar dapet uang doang gitu menurut gue kita perlu orang yang punya pemikiran lebih dari itu bukan sekedar uang nah terus indikator yang paling penting menurut gue nih kalo kita mau memberhentikan barista kita atau tim kita tanya ke dalam diri kita aja sebetulnya kita happy gak sih ada dia gitu ini kan tempat usaha lu tempat usaha lu tempat lu beraktivitas lu nyaman gak dengan keberadaan tim lu sekarang? lu happy atau enggak? itu indikator menurut gue cukup penting dan krusial ya karena gue selalu menanyakan diri gue gue happy gak sih ada si Amir gue happy gak sih ada si Suci gue happy gak sih ada si Anisti gue happy gak sih ada si A, si B gue tanya ke diri gue kalo mungkin ada satu titik ganjil gitu kayaknya gue gak happy deh nah itu udah satu indikator yang menurut gue perlu lu follow up bukan berdasarkan like or dislike ini berdasarkan insidenya lu kan ini usaha lu lu perlu perlu punya tim yang solid yang emang under control nya di lu bukan lu yang di control sama mereka lu harus pegang kendali karena lu bisnis ini ya kita harus growth kita harus mendrive bisnis kita bukan barista yang mendrive bisnis kita lu terbalik loh owner namanya bisnis owner dia harus mendrive bisnisnya bukannya terbalik employee yang mendrive bukan banyak banget orang yang bergantung kepada kepada employee nya gitu menurut gue kita satu tim yang saling membutuhkan tapi untuk growth bisnisnya tidak mungkin best kita menaruhkan peran penting itu kepada employee gak bisa mereka harus di drive harus tau kepalanya dan lu harus pegang kendali disitu ketika lu udah tau lu happy nih lu gak happy nih lu happy atau engga terus lu tanya ke mereka mereka happy atau engga biasanya sih mereka kan jawabannya gua angry, gua nyaman, gua dati tapi lu bisa lihat gitu dari mimik mukanya dari daily activity nya dia dia happy have fun menyenangkan dalam pekerjaan lu keliatan lah tapi ketika lu ketemu dia muru gak happy keluar dari rombongan tidak team tidak apa ya tidak gak team player gitu lu udah keliatan lah pasti dia gak happy dan bukannya tim lu deh atau lu kepalanya tapi dia menurutnya sama orang lain ya itu banyak banget gua pernah ngalamin karena ada beberapa itu ada beberapa kepala lah disini gitu jadi kalo lu menurutnya sama yang bukan owner nya ya terbalik gitu lu harus menurutnya sama owner gitu nangkep ya sampe sini jadi teknisnya adalah ya kita ajak ngobrol lu diskusi sama dia jelaskan apa alasan dan gua sih orangnya gak pakai perasaan ya nah ini temen-temen yang penyelit bisnis jangan pernah melibatkan perasaan lu dalam memberhentikan tim lu karena lu lu punya goals yang yang lebih tinggi yang mungkin lu akan kejar jadi apa yang gua sampaikan disini ini kepada barista gue ataupun ke temen-temen disini ini bukan soal personal hubungan gua sama lu gitu bukan hubungan gua antara bos sama karyawan enggak ini lebih ke profesional kerja aja kalau lu kenyakannya bagus ya lu akan mendapatkan yang perlakuannya bagus treatment yang bagus lu dapetin insentif yang bagus jadi ya jadi jangan melibatkan perasaan banyak orang gua kasihan lah gua gak tega lah kalau gua di dalam dunia bisnis gua udah gak pakai perasaan bro itu the point aja suka gak suka pokoknya ya lu harus sampaikan jadi gua itu tipe orang yang menyampaikan apa yang harus disampaikan bukan apa yang ingin didengar apa yang ingin mereka denger gitu mereka senang dipuji mungkin kita ya kita sering-sering uji dia kita ini dia tapi tanpa lu ngasih tau bahwa ada hal-hal yang lu gak suka dalam bekerja kinerja dalam bekerja kerjasama sama tim yang lain dalam bekerja lu perlu sampaikan apa adanya ya mungkin lu juga punya nih karyawan yang gak bisa grooming bahkan punya aroma yang gak baik gitu ya bahkan aroma kopi lu aja bisa terganggu gitu ya nah itu perlu lu sampaikan jadi suka gak suka kita punya beban yang kita harus menyampaikan itu gitu bukan rekan kerjanya yang menyampaikan harus kita jadi poin gua disini adalah gua sharing aja apa yang gua lakukan ya dan mungkin kita gak akan disukai sama balista mereka mungkin punya pandangan jadi punya idealisme sendiri dan mungkin akan mencap kita bos yang jahat bos yang keadil atau apapun tapi prinsipnya ya lu gak mungkin mempertahankan tim lu yang punya kinerja buruk yang punya yang gak enjoy yang gak happy yang gak apa ya gak ada gitu jiwanya disini gitu kasian justru malah jadi tangkep poinnya ya gua lebih sharing apa yang udah gua lakukan disini dan gua rasa sih itu aja sih kalo temen-temen yang berminuk bisnis atau punya tenai kopi kalo kalian punya pertanyaan seputar memberhentikan karyawan atau tidak melanjutkan kerjasama sama barista kalian coba ada kesulitan apa coba nih kasus-kasusnya mungkin berbeda sama gua cuma kalian share di kolom komentar kira-kira case-case nya apa nih yang sangat sulit gitu ya jadi gua rasa itu aja sharingnya dari gue sampai ketemu di vlog selanjutnya dadah thank you ya yang udah nonton video ini jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini